Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya Cepi Kalini Kembali menemani Anda Dalam program Siliwangi 1922 Sahabat Siliwangi 1922 Hari ini Akan kita membahas Bagaimana Perjalanan Ketua Umum Berjuang Siliwangi Indonesia 1922 Yaitu Almarhum Haji Dadaikudaya SKM Ya masalah ekonomi Itu bukan rasnya umum lagi lah Semua masyarakat tahu Bisa dijelasin gak Pak itu? Oh iya Artinya Saya selama menjawab Jadi anggota Tidak ada masalah Masalah hukum Yang menyangkut Sejujurnya saya Kita buktikan saja Sekarang BPJS Awalnya gak ada Dana HGC Tidak ada Ekonomi sulit Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jawabanan Pada tanggal 22 Februari 1961 Beliau berbintang Kises Beliau adalah seorang politisi Yang juga berprofesi sebagai pengusaha Beliau merintis karir politiknya Bersama salah satu partai Yaitu partai demokrat Yang saat itu beliau tercatat sebagai anggota DPR RI dari fraksi demokrat Beliau menempati di posisi komisi tiga Yang membawahi masalah hukum Hak dan juga masalah Keamanan Selain menjadi anggota DPR RI Beliau juga sebagai konsultan Konsultan manager maksud saya Di PT Kasta Timbas Bangun Sahabat Kujuang Siliwangi 1922 Sejak di Bangun Kurya Beliau sudah memiliki Niatan untuk terjun Ke dunia politik Beliau terdaftar Sebagai anggota Kimpunan Mahasiswa Indonesia Atau HMI Tahun 1981 Selain itu juga Beliau termasuk Salah satu anggota KMP Yang sudah diikuti Sejak lama Setelah tahun 2000an Sahabat Siliwangi 1922 Haji Danai Budaya Terpilih Sebagai salah satu perwakilan Dari Partai Demokrat Sebagai anggota DPR RI Yang bertugas di Senayan Itu dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 Nah di Provinsi Jawa Barat Yang juga merupakan Tempat Kelahiran beliau Dimana beliau lahir Sebagai Putra Pajajaran Di Jawa Barat Dari 6 kuota Dari 6 kuota Yang tersedia di Jawa Barat Ya Di Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 Maksud saya Beliau berhasil Mendapatkan Pada saat itu Dukungan suara Sebanyak 38.800 Sekian Ya Yang merupakan Perolehan terbanyak Pada saat itu Yang diraih oleh beliau Terbanyak kedua Di Daerah Pemilihan Jawa Barat 1 Nah disini Sahabat Silibani 1922 Tak heran Jika beliau Mendapatkan Begitu banyak suara Mengingat Beliau Memiliki kapasitas Dan pengalaman Organisasinya Di bidang politik Dan juga Di bidang kepemerintahan Nah Beliau pun Sempat Ya Menjadi Salah satu Dewan Kehormatan Di FKPPI Di Daerah Karawang Itu sekitar Tahun 2020-an Nah ya Dan Beliau pun Pernah menjabat Beberapa ketua Ketua organisasi Ya Salah satunya Sebagai ketua umum Ya Di Pejuang Siriwangi Indonesia 1922 Dan juga beliau Menjadi ketua Ipsi Provinsi Jawa Barat Dan banyak lainnya Ya Sampai beliau pun Pada saat itu Masuk di dalam Sebuah penyeleksian Dan pemilihan Salon ketua umum Komisi Pemberantasan Perupsi Ya Atau KPK Dalam kapasitasnya Beliau sebagai Anggota komisi Tiga Di DPR RI Nah Selanjutnya Sahabat Siriwangi 1922 Pada tahun 2015 Nama Haji Dadai Budaya Dinominasikan Sebagai Calon ketua umum Dalam Musawarah Nasional Atau Munas Yang ke-6 Ya Pejuang Siriwangi Indonesia Yang ke-6 Yang diselenggarakan Selama Dua hari Di Hotel Karawang Indah Di Kabupaten Karawang Menghasilkan Salah satu Keputusan Munas Yang ke-6 Ya Yakni Terpilihnya Haji Dadai Budaya SHFH Sebagai Ketua umum DPP Pejuang Siriwangi Indonesia Untuk Masa Bahati 2015 2020 Hasil Daripada Musawarah Nasional Yang terakhir Yang ke-6 Nah setelah Resmi Dilantik Sebagai Ketua umum Pejuang Siriwangi Indonesia Beliau Mengungkapkan Ada beberapa Ancaman Yang Menerpa Negara Kesatuan Republik Indonesia Beliau Menyatakan Bahwa Ancaman tersebut Akan menjadi Program Prioritas Dalam Kepemimpinan Beliau Terhadap Pejuang Siriwangi Indonesia Nah Menurut beliau Keutuhan NKRI Ini Sedang Terancam Ini 2015 Ya Banyak Gerakan-gerakan Di daerah Yang muncul Yang Condong Kata beliau Itu Ke arah Makar Maka Gerakan ini Harus Segera Disikapi Dan Diantisipasi Karena Apa Beliau Menyatakan NKRI Harus Kita Jaga Karena Republik Ini Harus Kuat Karena Banyak Ancaman Yang Sedang Dihadapi Oleh Negeri Yang Kita Cintai Pernyataan Itu Disampaikan Sama Beliau Setelah Beliau Dilarik 37 45 Di Jakarta Pada Hari Rabu Tanggal 20 Juli Tahun 2016 Selain NKRI Beliau Juga Menganggap Bahwa Paham Dan Ideologi Bangsa Ini Pun Sedang Terancam Dengan Adanya Beberapa Ideologi Yang Melenceng Bahkan Kata Beliau Yang Menentang Terhadap Pancasira Seperti Apa Seperti Paham Komunis Dan Juga Gerakan Gerakan Yang Bersifat Teronisme Dan Beliau Mempertegas Pada Saat Itu Bahwa Pejuang Siliwangi Indonesia Harus Digada Terdepan Ya Harus Digada Terdepan Kata Beliau Dan Untuk Komunis Tidak ada Tawar Menawar Lagi Dan PKI Adalah Sebagai Dusuk Kita Bersama Yang Terus Mengancam Di Negeri Yang Kita Cintai Itu Pernyataan 2015 Sahabat Dikasir Pani Begitu Pekatnya Beliau Terhadap Sebuah Situasi Dan Kondisi Dipangsa Selanjutnya Perjuangan Kami Kelawang Baru Saja Dimulai Saya Ingatkan Baru Saja Dimulai Tentunya Karena Kita Menyuarakan Kebenaran Maka Banyak Ambatan Tantangan Bahkan Ancaman Terus Mata Merup Allah Allah Mengajarkan Bahwa Setiap Ambatan Tantangan Dan Perjuangan Itu Adalah Untuk Menambah Kita Semakin Tegar Semakin Berani Semakin Kermotivasi Untuk Mencapai Tujuan Kita Karena Yang Dilakukan Hal-hal Yang Benar Jadi Kami Merupakan Gerakan Korong Yang Hasilnya Insya Allah Berkah Dunia Wapun Akhirat Selama Kepemimpinan Beliau Ini Sejarah Terlahir Lah Kepengurusan DPD Pejuang Siliwaki Indonesia Provinsi Jawabanan Yang Merupakan Buah Tangan Dari DPP Masa Bakti Beliau Dan Bapak Haji Anwar Al-Bandawi Sebagai Sekretaris General Di DPP Tujuan Siliwaki Indonesia 1922 Nah Pada saat Itu Jabar Dilantik Secara Langsung Oleh Ketua Umum DPP Siapa Bapak Haji Dadai Sunda Yang Berlangsung Di Gedung Mayang Sunda Di Kota Bandung Nah Berkat Tangan Dinginnya Dari Kedua Tokoh Tersebut Bapak Haji Dadai Dan Bapak Anwar Al-Bandawi Jawa Barat Berkiprah Dengan Membangun Beberapa DPC DPC Di Wilayah Jawa Barat Secara Serantak Pada Sabi Nah Sahabat Siliwangi 1922 Kedua Tokoh tersebut Tidak Pernah Merasa Dendam Atau Berkecil Hati Dengan Banyaknya Orang-orang Yang Masih Tidak Puas Tidak Puas Siapa Atas Hasil Keputusan Munas Ya Karena Merasa Apa Terkalahkan Dan Lain Sebagainya Tapi Beliau Adalah Seorang Politisi Yang Andal Beliau Hanya Bisa Berkata Dengan Gaya Jukunya Konstitusi Anggaran Dasar Serta Anggaran Rumah Tangga Merupakan Pijakan Organisasi Itu Tentu Beliau Keluarga Besar Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Tersentak Kager Seruluh Bumi Partili Ketika Pada Tanggal 5 Juni Tahun 2021 Mendengar Kabar Bahwa Ketua Umum Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Haji Dadai Budaya Seorang Politik Seorang Penggerak Perjuangan Dikabarkan Meninggal Dunia Karena Sakit Dan Beliau Sempat Dirawat Di Salah Satu Rumah Sakit Di Wilayah Selawak Ini Dan Melakukan Intensif Perawatan Dengan Segala Perjuangan Pengorbanannya Dan Melakukan Perawatan Dari Beberapa Hari Tersebut Allah Bagi Sayang Sama Beliau Sehingga Pada Saat Itu Beliau Tutup Sien Sahabat Siliwangi 1922 Karir Dari Ketua Umum Kita Dalam Kancah Politik Ataupun Dalam Kepemimpinannya Menjadi Tuntunan Untuk Kita Semua Dan Menjadi Panukar Dua Kita Semua Ada Sebuah Kenangan-kenangan Beliau Dari Satu Statemennya Bahwa Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Harus Menjadi Mitra Pemerintah Dan Harus Menjadi Sahabat Pasal Itu Pernyataan Statemen Terakhir Dari Beliau Maka Kami Semua Merasa Kehilangan Selamat Jalan Pahlawan Siliwangi 1922 Semoga Allah Memberikan Tempat Istimewa Di Sisinya Amin Ya Allah Ya Sahabat Siliwangi 1922 Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Bagaimana Perjalanan Atau Biografi Beliau Sebagai Ketua Umum Bapak Haji Dadai Judaya Bisa Menjadi Bahan Motivasi Untuk Kita Menjadi Bahan Renungan Untuk Kita Semua Betapa Besar Perjuangan Beliau Bukan Hanya Untuk Organis Haji Tapi Untuk Bangsa Ini Jika Ada Saran Dan Pendapat Silahkan Untuk Disampaikan Melalui Komentar Di Dalam Video Menutup Kebersamaan Kita Saya Cepi Padi Dih Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Semua Dan Saksikan Terus Di Channel Siliwangi 1922 Serta Tidak Lupa Kami Mohon Dukungannya Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Serta Dunyikan Loncengnya Agar Program Kami Akan Terus Menyajikan Beberapa Tayangan Tayangan Yang Bisa Memedukasi Yang Bisa Bermanfaat Untuk Masyarakat Puas Dan Yang Terakhir Kami Sampaikan Sampai Jumpa Dan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Siriwangi Jiwara 1922 Pejuang Siriwangi Satu Untuk Semua Semua Untuk Perjualan 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 Perjualan